Shalom selamat pagi ya saya mau ajak kita baca dari Masmur 106 ada dua ayat disini yang akan kita renungkan yaitu kisah mengenai Musa, Musa dan orang Israel. Masmur 106 ayat 32 dan 33 saya bacakan mereka menggusarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena mereka sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya saya ulangi ya Masmur 106 ayat 32 dan 33 mereka menggusarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena mereka sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya Jadi kalau kita lihat disini ada tiga subjek ya Ada tiga pihak Yang pertama adalah orang Israel Yang disebut mereka ini orang Israel Kemudian Tuhan ya dikatakan orang Israel ini menggusarkan Tuhan Membuat Tuhan marah ya Kalau diterjemahkan dalam bentuk lain Lalu yang ketiga adalah Musa ya Musa adalah pihak ketiga Nah kalau kita lihat dia 32 Orang Israel ini kita pelajari ya di kitab keluaran Bilangan, ulangan Kita kan melihat bahwa orang Israel ini berkali-kali bersungut-sungut Mereka punya mental yang tidak berubah dari sejak keluar dari Mesir Sampai akhirnya semuanya mati di Padanggurun Kecuali Yusuf dan Kaleb Dan muncul generasi baru yang tidak mengalami perbudakan di tanah Mesir Nah orang Israel ini mereka sudah terbiasa Turun-temurun Alkitab berkata 430 tahun mereka tinggal di Mesir Mereka itu kerja dengan penghasilan pas-pasan Bahkan seringkali tidak cukup Mereka diperbudak Dan mereka berseru kepada Tuhan Untuk mereka itu bisa dilepaskan dari perbudakan tersebut Tapi ketika mereka keluar dari Mesir Walaupun mereka sudah mengalami melihat bagaimana mujisatuan terjadi Ada 10 tulah yang kena ke orang Mesir Lalu orang Israel dibedakan daripada yang lain Bahkan terakhir mereka mengalami laut teberau itu terbelah Terbelah dua ya Di depan mereka Mereka bisa menyeberangi laut teberau itu lewat dasar laut Dan kiri kanan air laut itu jadi seperti tembok Dan mereka bisa sampai diseberang dengan selamat Sementara orang Mesir yang mengejar mereka Ikut masuk mengejar orang Israel itu Mereka ada di belakang pakai kereta berkuda Masuk juga ke laut teberau itu yang terbelah dua Tapi Alkitab berkata Malaikat Tuhan menghambat mereka Rodanya dibuat miring kiri, miring kanan Jadi berat sekali untuk maju Sehingga mereka bilang Ayo kita lari Ini yang berperang dengan kita ini bukan orang Israel Tapi Tuhan mereka ini Nah kemudian akhirnya menjelang pagi Begitu sudah sampai diseberang Lalu Musa mengulurkan tongkatnya lagi Dan laut teberau itu tertutup Dan orang Israel itu Orang Mesir itu mati Tenggelam di dalam laut teberau tersebut Setelah itu orang Israel bersorak Ada nyanyian suka cita Ya Maria menari-nari ya Kakaknya Musa Mereka bersuka cita Tapi setelah itu ada tiga hari Mereka berjalan di padang gurun syur Gak dapat apa-apa Mereka mulai bersungut-sungut Karena mereka ketemu air Mata airnya tapi pahit Itu dimarah ya Kalau teman-teman pergi ke Israel Lewat Mesir Maka salah satu jalur yang dilalui adalah Marah Waktu ada di Mesir Itu ada perigi yang dipercaya disitulah Waktu itu Orang Israel ketika keluar dari Mesir Mereka singgah disana Ketemu mata air Airnya pahit Lalu mereka bersuruh kepada Tuhan Tuhan melemparkan tongkat Menunjukkan kayu Kayu itu dilemparkan ke dalam Mata air tersebut Dimarah Maka airnya menjadi manis Lalu tempat itu disebut Sebagai Marah Karena Tempat air yang Pahit itu Menjadi manis Ini pengalaman yang baik ya Pelajaran yang baik dari pengalaman orang Israel ini Sebab Kalau kita mengalami hal-hal yang pahit Kita bersuruh kepada Tuhan Itu ceritanya bisa baca detail nanti di keluaran pasal 15 ya Dari ayat 22 Sampai dengan ayat 27 Mereka sampai dimarah Tapi gak dapat minum Karena airnya pahit Jadi tempat itu dinamai Marah Artinya memang pahit ya Beaterness Lalu ketika Orang Israel itu bersungut-sungut Musa bersuruh-suruh kepada Tuhan Tuhan menunjukkan Sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air Lalu air itu menjadi manis Jadi yang pahit itu bukan Airnya menjadi tawar Tapi menjadi manis ya Luar biasa ini ketika Kita bersuruh kepada Tuhan Hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita Itu bisa menjadi kenangan yang manis ya Saya ingat dulu Ada satu masa ya ketika Saya kuliah Karena kuliah saya cukup lama ya Saya dulu berdua bisa lulus cepat Tapi ada bagian yang saya Tidak kerjakan dengan baik Dalam kuliah Yaitu soal belajar Latihan soal Dan memang pada masa itu Ada banyak hal yang dihadapi ya Kendala di jurusan saya Sehingga Perlu ekstralah dalam belajar Perlu belajar untuk Kreatif bagaimana Mengerjakan tugas Tugas selesai sebelum ujian Dan ujian juga bisa Bisa lulus dengan Ya nilai yang Rata-rata nilainya cuma C Paling tinggi ya B Tapi ketika saya gak setia Melakukan bagian saya Maka Kesempatan yang sudah terbuka Untuk bisa lulus Seperti yang saya doakan Pada waktu ketika saya mulai Masuk di kampus tersebut Nah saya gak siap ya Jadi itu kesalahannya ada pada saya Nah pada akhirnya saya mesti tunggu lagi Dan ketika saya lulus Akhirnya itu lulusan terbanyak Di angkatan saya Ya di jurusan saya Jadi sebenarnya Harusnya tidak cukup Tidak usah kecewa ya Karena normal Lulusnya bareng-bareng Dengan teman-teman yang lain itu Banyak sekali Saya kira lebih dari setengah Yang lulusnya bareng-bareng Tapi ada masa ketika saya merasa Kecewa gitu ya Dan Rasanya gak enak gitu ya Aduh ya Gak selesai dengan cepat ya Nah ada momen ketika saya sedang berdoa Nah terus saya dapat vision ya Saya melihat Dalam doa itu ya Saya melihat saya sedang belajar Sedang duduk di meja belajar Lalu ada Tuhan di samping saya Dan Tuhan itu nunjukin Yang ngajarin saya Ini ngerjainnya seperti ini Dan waktu saya lihat vision itu Saya nangis ya Air mata saya keluar terus Lalu sembuh Rasa pahit Rasa kecewa itu Karena Tidak bisa lulus Tepat waktu Seperti yang saya doakan Itu sembuh Sehingga kalau saya ingat pengalaman itu Pengalaman Tidak lulus pada waktu yang seperti saya doakan Itu yang tadinya memahitkan Kalau diingat itu menjadi manis Menjadi indah gitu Karena yang saya lihat itu adalah gambaran Ketika saya sedang belajar Dan Tuhan mengajarkan saya Bagaimana saya harus menyelesaikan soal-soal yang sedang saya hadapi Nah Musa Ini Dalam tanda kutip Kena korban Kadang-kadang kita bisa menyalakan keadaan Kalau saya misalnya Saya bisa bilang Oh Karena sistem kuliah di jaman saya itu Gak bagus sekali Dosennya jarang ke kampus Kita belajar itu By fotokopian Kita mesti cari fotokopi yang Tugas-tugas tahun-tahun sebelumnya Lalu belajar Dan ngumpul sama teman-teman Diskusi Itu menyita waktu cukup banyak Dan pada saat itu juga Saya mulai pelayanan Satu ketika Satu hal yang Mungkin juga Kurang saya tata dengan baik Lalu banyak kali ya Pindah rumah yang tadinya kos relatif dekat Tapi kemudian memilih kontrak rumah Barang-barang dengan teman-teman Dan Butuh waktu Lebih jauh Kalau mau jalan Atau naik angkot Juga tetap butuh waktu Lalu Tugas-tugas yang banyak Di tingkat dua Itu semua banyak alasan ya Untuk saya bisa Menerima bahwa memang sulit ya Dan lalu Excuse ya Saya ingat Ada satu Leader ya Dari satu Bisnis yang besar sekali Dia Kalimatnya sederhana sekali ya Dia suka bilang begini Kamu mau hasil Atau mau alasan Ya Itu bisa diterjemahkan Kamu mau kaya Atau mau alasan Kalau kamu mau kaya Jangan pernah punya alasan Kalau kamu mau alasan ya Jangan pernah berpikir untuk kaya Ya kalau kita terjemahkan ya Ke bentuk lainnya Kamu mau dapat hasilnya Atau kamu mau cari alasan Kalau kamu hanya cari alasan Kamu gak akan dapatkan hasilnya Tapi kalau kamu mau hasilnya Kamu gak akan Punya alasan ya Artinya kamu Selalu cari cara Untuk bisa mengatasi Sehingga hasilnya bisa kamu peroleh Ya Jadi Musa ini Kalau kita kembali ke Masmur 106 Musa ini korban dari Orang Israel Yang bersungut-sungut Kepada Tuhan Ya Mereka protes Ya Kalau kita baca Kan Begitu mereka Punya pengalaman Dimarah Lalu nanti Kalau kita baca Lebih lanjut Ada masa mereka Juga tidak punya air ya Lalu ketika mereka Protes Terus Tuhan bilang Sama Musa Itu Ada gunung Kamu pukul dengan tongkatmu itu Maka air akan keluar Dari gunung itu Nah itu sudah pengalaman Luar biasa Tapi kemudian Bersungut-sungut lagi Ya Karena Sama halnya Air juga Nah kali ini Tuhan cuma bilang Sama Musa Kamu berdiri Di depan Gunung itu Lalu berkata Kepada Gunung itu Supaya Keluar Airnya Tetapi Musa Waktu itu Sudah marah Dan pengalaman Dia sebelumnya Itu Adalah Dipukul Jadi dia pukul Itu Gunung batu Yang harusnya Dia gak pukul Dia cuma ngomong Dia pukul Lalu Akibatnya Kalau kita baca ya Musa Tidak boleh masuk Tanah perjanjian Ya nanti Baca lebih detail Tapi saya mau kembali Ke Masmur 106 Ayat 32 dan 33 ini Ya Jadi dalam kehidupan kita ini Mungkin ada banyak pihak Yang terlibat ya Dengan dalam kehidupan kita Kalau Musa ini Kan di Masmur 106 Ayat 32 dan 33 ini Ada Orang Israel Ada Tuhan Dan ada Musa Nah sebenarnya Yang membuat masalah itu Orang Israel Mereka membuat Tuhan marah Katanya Nah Cuma Musa ini Kena akibatnya Sebab Musa ini Hatinya menjadi Pahit Di ayat 33 Itu dikatakannya Mereka Memahitkan hatinya Jadi karena Musa ini Berulang kali Kalau kita baca Orang Israel Berontak Tuhan minta Tuhan marah Lalu Musa berdoa Minta ampun Musa menjadi Pendoa siafaat Musa membela Orang Israel Pada satu titik Akhirnya hatinya Pahit Dan karena hatinya Pahit Dia telador Dengan kata-katanya Dan dia sebagai Leader Sebagai pemimpin Yang Tuhan percayakan Banyak hal besar Dalam hidupnya Kata-katanya itu Ternyata Powerful sekali Jadi Berdampak besar Dalam kehidupan dia Sehingga akhirnya Dia gak boleh masuk Tanah perjanjian Nah apa yang bisa Kita pelajari Dari hal ini Kita ini kan Hidup berinteraksi Dengan banyak orang Kita gak hidup Sendirian di hutan Kalau Kita Sudah menikah Maka Kita punya suami Punya istri Kalau sudah punya Anak-anak Kita punya anak-anak Mungkin yang tinggal Dalam keluarga kita Juga ada orang tua kita Entah kitanya Yang tinggal di rumah Orang tua kita Atau orang tua kita Ikut kita Di hari tua mereka Atau mungkin Ada Keponakan Atau siapapun Yang tinggal Bersama-sama kita Artinya kita ini Tidak sendirian Nah waktu kita Tidak sendirian Kita berinteraksi Dengan banyak orang Seringkali ada Gesekan-gesekan Dan tidak selalu Karena kesalahan kita Bisa saja Karena kesalahan orang lain Tapi respon kita itu Yang menentukan Apakah kita Bisa naik kelas Dalam setiap Ujian-ujian Sekolah kehidupan Yang kita hadapi Termasuk ketika Ada konflik Ataukah kita Malah tersandung Seperti Musa Ya Saya pernah dengar Seorang ambatuan Cerita Kadang-kadang Kalau kita Sebagai seorang Konseler Konseler itu Orang Ya mungkin Katakan Sikolo Atau kalau di gereja Kita menjadi Asyer Atau menjadi Konseler ya Ketika dalam Satu KKR Kita Melayani orang-orang Yang bertobat Terima Tuhan Yesus Atau kita Mungkin jadi Gembala Atau pemimpin Cell group Kita menjadi Gembala Kul Atau family altar Mesbah keluarga Maka ada orang-orang Yang mungkin Datang kepada kita Untuk Konsultasi Atau sharing Atau curhat Lalu minta didoakan Nah Orang yang datang Kepada kita itu Disebut Konseli Tapi kita ini Yang memberikan Nasihat Meng-konseling mereka Disebut sebagai Konseler Nah Ada konseler Kristen Ada konseler Gereja Ada konseler Secara umum Seperti psikolog Misalnya Nah kalau kita Ada di posisi Seperti itu Maka kita ketemu Dengan banyak masalah Bahkan itu Sampah sebenarnya Orang-orang curhat Cerita sama kita Kita dengerin Kita memberikan Empati Atau simpati Kalau kita tidak Hati-hati Maka sampah Yang mereka ceritakan Itu nempel Kepikiran kita Dalam jangka panjang Itu bisa jadi Beban Dalam pikiran kita Tiba-tiba Kita merasakan Berat Belakang kan Bisa jadi penyakit Makanya Mbak Tuhan ini Menganjurkan Setelah kita Konseling dengan orang Kita mesti Mesti doa Supaya Lepas semua Sampah-sampah Itu perkataan kan Spirit Ketika orang ngomong Sama kita itu Tidak hanya kata-kata Tapi ada spiritnya Spiritnya itu bisa Ada kecewa Ada Ada marah Ada jengkel Dan sebagainya Saya punya rekan Dalam satu Bisnis ya Bisnis networking Yang besar sekali Dan banyak orang Berpikir Bisnis networking Atau MLM Itu adalah Bisnis Jual-beli Jual-beli Entah itu Suplemen Entah itu Berbagai macam Peralatan Tapi kalau kita Pelajari lebih jauh Lagi ternyata Bukan itu Itu Barang-barang Yang diproduksi Dijual Diedarkan Di kalangan Kelompok MLM itu Itu sebenarnya Cuma Satu sarana Saja Memang dari situlah Dapat uangnya Karena keuntungannya Dibagikan Tapi sebenarnya Kalau pelajari lebih jauh Itu Bisnis Leadership Kepemimpinan Bagaimana itu Kita berhadapan Dengan banyak orang Kita memimpin orang Kita berinteraksi Dengan orang Dan itu Menarik sekali Nah ada salah satu Rekan saya Yang dia cerita Jadi Di bawah dia ini Padahal ini seorang ibu Seorang ibu Penjahit Dan sekolahnya Tidak tinggi Tapi dia berhasil Membangun bisnis Sangat besar sekali Dan Dia dari Kepercayaan lain Tapi dia punya Prinsip-prinsip hidup Yang sangat luar biasa Setelah dia berhasil Dan dia menikmati Hari tua itu Dalam kemakmuran Time freedom Financial freedom Dia juga membawa Pembantu rumah tangganya Untuk bisa Menunaikan ibadah mereka Di tempat yang jauh Dia bayarin Nah dia cerita Di bawah dia Downline dia ini Ada banyak dokter Dan Dia tanya sama Para dokternya ini Kenapa saya ikut Bisnis ini Kan udah banyak Uangnya jadi dokter Kenapa mesti ikut Bisnis ini Lalu Para dokter ini bilang Saya ingin umur panjang Bu Kami ingin umur panjang Loh kenapa Sebab kalau ikut Bisnis ini Bukan soal jualannya Tapi pertemuan-pertemuannya Itu Memberikan semangat hidup Dan semangat hidup Itu menular Dan Kalau kita tahu Ada ayat di kitab Amsal Mengatakan Hati yang gembira Adalah obat yang mancur Jadi itu membuat Semangat hidup Dan itu yang membuat Mereka itu Menyala-nyala Lalu Dokternya bilang Saya ini dokter Bu Kalau dokter itu Makin hebat Itu makin banyak Pasiennya Dan Kalau makin banyak Pasiennya Makin banyak Curahan Isi hati Curhat dari pasien itu Yang nyampe ke dokter Aduh dok Saya sakit ini Saya begini Begini Dan Itu semua spirit Yang nular Nempel ke dokternya Jadi Akibatnya dokter itu Juga menerima Beban Dan itu menyebabkan Dia juga akhirnya Pusing Kena penyakit Dan mati juga Gitu Jadi Dan ternyata dokter ini Yang downline ini Cerita Dia mengambil S3 Program dokter Untuk mempelajari hal itu Lalu dia cerita Bahwa kalau orang-orang Yang penuh suka cita Ketika dalam Pertemuan-pertemuan Yang positive thinking itu Itu seperti ada aura Yang warnanya hijau Dan itu nular Nah sebaliknya Kalau ketemu orang-orang Yang komplain Yang mukanya Murem terus Itu ada aura juga Warnanya merah Dan itu nular juga Jadi kalau saya Hanya terima pasien saya saja Itu nular ke saya Saya akan cepat mati Tapi kalau saya Dalam pertemuan Saya menikmati Suka cita Itu nular ke saya Saya menikmati Umur panjang Nah Musa Ngalami hal yang sama Ketika orang Israel Ngomel Dia kena Akibatnya Nular itu Hatinya pahit Dan akibatnya Telur dengan kata-kata Akhirnya Tidak masuk tanah perjanji Kita belajar disini Jaga hati Jaga perkataan Supaya janji Tuhan Tergenapi Dalam hidup kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.